Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video selanjutnya kita akan input CNC kode-kode NC ke dalam aplikasi Swansoft untuk si numeric 808d pertama ini adalah Mastercam sudah kita buat kemudian ini di jendang semua kemudian kita klik G1 lanjut naik kita simpan Hai misal saya simpan di sini kemudian save Hai replace apa-apa Hai nah ini untuk diisi numeric 808d karena ini masih dia menggunakan standar din ini maka ada beberapa yang harus kita rubah Hai contoh ini adalah langkah untuk tol 1 Hai maka ke atas ini bisa kita delete tidak digunakan Hai kemudian kita klik ketik G290 ini adalah untuk standar din terus disini enter Hai D1 enter Hai G291 ini untuk ada untuk iso jadi setiap pergantian tool harus di-rename harus di-beritambahan Hai selanjutnya Hai selanjutnya tool kedua kita ini tool net tool Hai nah ini tool kedua Hai Hai kemudiant Hai kekademi Hai Swedish t1 di-rename sahutu dosa t1 G291 kabur nah itu tuh G291 Next tool G290 D1 G291 Next tool lagi G291 D1 G291 Next G290 D1 G291 Next tool yang terakhir Next G290 D1 G291 Nah sebelum di M3 ini Haru kita kembalikan ke G290 Kemudian save Selesai Kemudian kita cari foldernya Kita cari foldernya Di dokumen Ini kita rename Dot nya ini kita ganti TFT Enter Ayo sure You want to change it Yes Jadi ini akan Yang akan kita inputkan nanti Di Swansoft nya Selanjutnya kita akan Memasukkan Program Caranya adalah Tekan program manager Ini adalah program yang sudah ada Atau tersimpan Kita buat baru Ketik new Ini kita beri nama Apa nama programnya Misal Latihan Underscore Oke Jadi tidak ada spasi Klik Oke Nah ini sudah ada Masih kosong Layar baru Nah kemudian kita Open file Yang sudah kita simpan tadi Yang sudah kita rename tadi Open file Yes Oke Kita cari di All file Nah ini Saya simpan disini tadi FIG Open Sudah Jadi programnya Sudah Masuk Kemudian Klik program manager Ini tadi latihan Oke itu yang sudah kita buat Agar file ini Karena ini khusus untuk Di Swansoft Program aplikasinya Swansoft Kalau di mesin real Tidak perlu Agar ini Tersimpan Di dalam Sehingga nanti Ketika sudah ditutup Swansoft nya Kita mau buka lagi Dan file nya ada Caranya begini Disini ada Kumpulan file-file Yang sudah tersimpan Jadi Kita klik Acak Misal Saya pindahkan ke file Yang lain Ini ada file Most Namanya Kemudian Klik Execute Nah setelah itu Setelah di klik Execute Kemudian Kembali lagi Ke program file Kembalikan lagi Ke Latihan oke Yang kita simpan Tadi Maka Setelah matis File ini Akan tersimpan Selangkah selanjutnya Adalah Klik Execute Untuk yang utama Selanjutnya Bisa kita simulasikan Ini Untuk setting tool 1 Tool 2 Tool 3 Sampai tool 6 Itu ada di video Saya sebelumnya Jadi Ini tidak ada Video untuk setting tool Jadi Untuk di mesin Ini Anggaplah Sudah saya setting Tool nya Jadi sudah setting Nol nya Sumbu X Sumbu Y Dan sumbu Z Jadi ini Murni langsung Kita Input data Dan Eksekusi Caranya bagaimana Setelah ini dibuka Setelah ini Execute Maka Tinggal kita Cycle start Kalau Ini otomatis Tombol auto Active Klik reset Antisipasi Jika ada Hal-hal yang Ada program Yang belum Masih aktif Kemudian Kita klik Cycle start Ini kita Pelankan Bisa kita Cepatkan Simulasinya Nah ini Untuk simulasinya Biar saya Pergeras Ganti kecepatannya juga bisa kita Hai nanti tuh yang kedua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati